5 Fakta Unik Tentang Dukun Atau Saman Di 5 Negara Di Dunia Nomor 1, Thailand Sebutan pram di Thailand merujuk pada dukun desa. Pram melakukan pengusiran setan dan memandu upacara pernikahan. Yang tak kalah penting adalah Mopi, yaitu dukun yang melakukan ritual. Mopi diklaim mampu memanggil arwah yang sudah meninggal. Caranya dengan menanam 4 batang kayu dengan jarak yang sama di tanah dekat kuburan atau tempat kremasi. Lalu seutas benang diikatkan di setiap batang kayu, ibarat membentuk kotak pelindung. Mopi duduk di tikar yang dibentangkan di tengahnya. Di depannya terdapat Gucci, terracotta berisi abu dan tulang orang yang sudah meninggal. Di samping Gucci disediakan sepiring nasi sebagai persembahan. Supaya terlindungi dari nasib buruk, Mopi membawa jimat. Nomor 2, Mexico Berdasarkan buku berjudul Mesoamerican Healers yang ditulis oleh James Widow, Dukun dalam konteks Meksiko adalah penyembuhan magis yang bekerja dalam tradisi dan budaya penduduk asli Amerika. Namun tidak semua penyembuh adalah dukun. Amerika Latin termasuk Meksiko mengenal curandero, yakni penyembuh atau dukun tradisional. Mereka menggunakan remun sederhana seperti air dan lumpur untuk penyembuhan. Beberapa menambahkan unsur katolik seperti air suci dan gambar para santoh. Curandero menghubungkan penyakit dengan roh jahat. Mereka dipercaya bisa memasuki dimensi yang berbeda untuk menemukan solusi atas penyakit atau masalah seseorang. Nomor 3, Italia Paroldo adalah sebuah desa di Italia yang menjadi rumah bagi sekelompok dukun perempuan yang diakini memiliki kekuatan penyembuhan. Mereka dijuluki Maseh dan digambarkan sebagai penyihir putih yang baik. Menurut Romano Salveti dalam CNN Travel, Maseh dipanggil untuk turun tangan dan menyembuhkan orang sakit ketika pengobatan tradisional gagal. Bahkan Maseh diklaim bisa meningkatkan rasa masakan dengan sihirnya. Tetapi Maseh cenderung tertutup dan penyendiri. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Angela Puka dari Leeds Trinity University di tahun 2020, Maseh dan anggota komunitasnya enggan berbicara tentang praktik dan ritual yang mereka jalani. Nomor 4, Jepang Di Jepang terdapat Itako atau Ichiko, yaitu perempuan buta yang dilatih untuk menjadi medium spiritual. Agar bisa berkomunikasi dengan kami atau roh Shinto dan arwah orang mati, mereka harus menjalani proses pertapaan yang panjang. Tetapi populasi Itako semakin menurun dari waktu ke waktu. Diperkirakan hanya tersisa 20 Itako di Jepang, semuanya berusia di atas 40 tahun. Selain Itako, orang Ainu juga mempunyai dukun yang bertindak sebagai pemimpin sosial, serta memberikan ramalan dan penyembuhan. Dukun Ainu di zaman kuno dipercaya bisa terbang, berubah menjadi binatang, bisa mengendalikan roh, hingga membantu berburu, memancing dan berperang. Baik laki-laki maupun perempuan di suku Ainu bisa menjadi dukun, yang laki-laki memimpin upacara dan pengorbanan, sementara yang perempuan menjadi perantara dan berhubungan dengan roh. Tetapi setelah abad ke-17, perdukunan tradisional Ainu mengalami penurunan. Nomor 5, Afrika Selatan Selama ribuan tahun, masyarakat bantu di pedesaan Afrika Selatan mengenal Sangoma atau Inyanga. Ini adalah istilah untuk menyebut dukun, tabib, dan pendeta. Tetapi karena westernisasi, praktik spiritual seperti itu terkikis dengan cepat. Sebagian besar masyarakat Afrika Sub-Sahara percaya pada arwah leluhur untuk memandu peristiwa. Namun pengetahuan tersebut diambang kepunahan karena hanya dituturkan secara lisan dan sangat sedikit yang direkomendasikan dengan tulisan. Sangoma dipercaya mampu berkomunikasi dengan orang yang sudah mati untuk membantu yang masih hidup. Saat ini diperkirakan ada sekitar 250 ribu penyembuh tradisional dan dukun di Afrika Selatan yang sudah didata oleh pemerintah setempat. Nah itulah fakta unik mengenai dukun atau saman di berbagai negara. Walau memiliki perbedaan, pada intinya tetap sama yaitu mampu berkomunikasi dengan arwah dan bisa menyembuhkan orang.